Shalom kekasih-kekasih Tuhan, pagi hari ini kembali kita membaca dan merenungkan firman Tuhan dengan judul Perjanjian Allah Senin edisi kitab kejadian bersama dengan saya Fani Paendong Kejadian pasal 17 ayat 1 sampai 27 Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya Akulah Allah yang maha kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak berjelah Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau Dan aku akan membuat engkau sangat banyak Lalu sujudlah Abram dan Allah berfirman kepadanya Dari pihakku inilah perjanjianku dengan engkau Engkau akan menjadi Bapak sejumlah besar bangsa Karena itu namamu bukan lagi Abram, lainkan Abraham Karena engkau telah ku tetapkan menjadi Bapak sejumlah besar bangsa Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak Engkau akan ku buat menjadi bangsa-bangsa Dan daripadaku akan berasal raja-raja Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau Serta keturunanmu turun temurun menjadi perjanjian yang kekala Supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu Kepadamu dan kepada keturunanmu Akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing Yang di seluruh tanah-kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya Dan aku akan menjadi Allah mereka Lagi firman Allah kepada Abraham Dari pihakmu engkau harus memegang perjanjianku Engkau dan keturunanmu turun temurun Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang Perjanjian antara aku dan kamu Serta keturunanmu Yaitu setiap laki-laki di antara kamu Harus disudat Haruslah dikerat kulit kantanmu Dan itulah akan menjadi tanda perjanjian Antara aku dan kamu Anak yang berumur 8 hari Haruslah disunat Yakni setiap laki-laki di antara kamu Turun temurun Baik yang lahir di rumahmu Maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing Tetapi tidak termasuk keturunanmu Orang yang lahir di rumahmu Dan orang yang kau beli dengan uang harus disunat Maka dalam daging mulai perjanjianku itu Menjadi perjanjian yang kekal Dan orang yang tidak disunat Yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit katanya Maka orang itu harus dilejabkan Dari antara orang-orang sebangasanya Ia telah mengingkari perjanjianku Selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham Tentang istrimu Sarai Janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai Tetapi Sarah Itulah Namanya Aku akan memberkatinya Dan daripadanya juga Aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki Bahkan aku akan memberkatinya Sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa Raja-raja bangsa akan lahir daripadanya Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa Serta berkata dalam hatinya Mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak Dan mungkinkah Sarah Yang telah berumur 90 tahun itu Melahirkan seorang anak Dan Abraham berkata kepada Allah Ah sekiranya Ismail Mengenangkan hidup dihadapanmu Tetapi Allah berfirman Tidak Melainkan istrimu Saralah yang akan melahirkan anak laki-laki bahimu Dan kau akan menamai dia Ishak Dan aku akan mengadakan perjanjianku Dengan dia Menjadi Perjanjian yang kekal Untuk Keturunannya Tentang Ismail Aku telah mendengarkan permintaanmu Ia akan kuberkati Ku buat peranak cucu Dan sangat banyak Ia akan memeranakan 12 Raja Dan aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar Tetapi perjanjianku Akan kuadakan dengan Ishak Yang akan dilahirkan Sarah bagimu Tahun yang akan datang Pada waktu seperti ini juga Setelah selesai berfirman kepada Abraham Naiklah Allah Meninggalkan Abraham Setelah itu Abraham memanggil Ismail anaknya Dan semua orang yang lahir di rumahnya Juga semua orang yang dibelinya dengan uang Ya ini setiap laki-laki dari isi rumahnya Lalu ia mengerat kulit katan mereka Pada hari itu juga Seperti yang telah difirmankan Alah kepadanya Abraham berumur 99 tahun ketika dikerat kulit katannya Dan Ismail anaknya berumur 13 tahun ketika dikerat kulit katannya Pada hari itu juga Abraham dan Ismail anaknya disunat Dan semua orang dari isi rumah Abraham Baik yang lahir di rumahnya maupun yang dibeli dengan uang dari orang asing Disunat bersama-sama dengan dia Kekasih-kekasih yang Tuhan Yesus rindukan Apa yang sudah dijanjikan Allah Pasti digendapi Dan Allah mau supaya setiap kita Percaya dan taat kepadanya Kalau tadi kita memperhatikan bahwa Allah menginginkan Adanya sebuah perjanjian antara Abraham dengan dirinya Allah melakukan apa yang menjadi bagiannya Namun tindakan kita percaya kepada perjanjian Allah Harus dibuktikan dengan tindakan ketaatan Mari hari ini saya percaya Setiap janji-janji Allah pasti dikenapi dalam kehidupan kita Namun Allah mau kita tetap percaya dan taat Apa yang menjadi bagian kita Sekalipun sulit dalam daging kita Sekalipun sulit dalam logika cara mempikir kita sebagai manusia Tetaplah percaya kepada janji-janji Allah Janji Allah pasti digendapi Buat orang-orang yang setia percaya dan taat kepadanya Haleluya, amin